Pemirsa satu unit mobil kijang kapsul ditabrak oleh kereta api Baba Ranjang dengan tujuan Kertapati Palembang di salah satu pintu perlintasan kereta api kota Muarandim, Sumatera Selatan. Sang supir yang sempat turun dan mendorong mobil alami luka berat dan dilarikan di rubah sakit HM Rabain, Muarandim, Sumatera Selatan. Peristiwa yang membuat heboh warga sekitar dan pengguna jalan di ruas jalan pemuda kota Muarandim tersebut terjadi. Ketika mobil dekat melintas meski kereta api yang sedang membawa batu bara sudah di depan bata. Saat melintasi pintu perlintasan sebidang yang kondisi jalannya menanjak, mobil tiba-tiba mogok dan buntur. Korban panik dan langsung turun mendorong mobilnya dengan dibantu dua orang petugas tindas perhubungan yang menjaga pintu perlintasan. Saat kereta mendekat, korban dekat mencoba menghidupkan kembali mobilnya yang mogok. Sontak saja posisi kereta yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan tak bisa dihindari.